Belinya nggak tanggung-tanggung kadang sih Misalkan ini satu set ada berapa warna yang model ini Karena dia suka semua warna dia beli Jadi ada orang datang ke toko Lihat ada berapa warna dibeli semua Iya, ada berapa warna gue beli semua Orang, minasan, ugi anji desu ka Orang, Tio desho From Max Watch Well, kali ini Kita akan bahas sesuatu yang beda ya Ada bintang tamunya sih Biasanya kita bahas jam Atau mungkin unboxing Kali ini kita mau adain sedikit Bincang-bincang ya Ya, sedikitannya jawab lah ya Dan ini kita ada bintang tamu Yang merupakan salah satu perwakilan Dari beberapa netizen Atau orang yang baru menyukai jam tangan Dan udah membeli satu piece atau dua piece Tapi masih penasaran Nah, pertanyaan ini Biasanya terkumpul dari beberapa orang yang penasaran Waktu ingin membeli lagi Mereka akan bingung Pilih yang mana nih Gitu Jadinya Langsung aja ya Ini Perwakilannya Dengan nama Bro Ivan Adriel Dari persatuan netizen Indonesia Oke Persatuan netizen Follower dari Mahwots Ya, jadi ini Saya ini masih bingung ya Antara di jaman sekarang ini Di tahun 2020 Emang Seorang pria tuh masih Perlu gak sih Pakai jam tangan? Sebetulnya kalau Perlu atau enggak nih ya Ngomongnya konteksnya Kebutuhan Sebetulnya Bisa dibilang Gak perlu sih Kalau ngomong perlu atau enggak ya Karena Sekarang kalau penunjuk waktu Udah dimana aja bisa ya Bahkan kita Masing-masing udah punya gadget Punya HP Segala macem tuh udah bisa Kalau hanya penunjuk waktu Tapi Gimana ya Jam tangan itu Kayak udah Selain penunjuk Waktu Tapi udah menjadi Kayak aksesoris Wajib sih buat pria Karena pria kan Gak kayak Cewek yang mungkin Aksesorisnya mungkin Gelang ada Apa ya Kalung ada Tas ada Tas ada Segala macem Cewek itu lebih banyak Perintilan Pernak-perniknya lah Kalau cowok Paling banter apa sih Kalau dia punya rambut Paling pomet Terus Baju Cowok juga Kadang walaupun ada yang Stylis Gak seribet cewek Ya Aksesorisnya standar Ya jam tangan Atau biasanya Mainnya di sepatu Jadi ya Memang ada sih Beberapa orang Yang memang Mungkin udah Punya jam tangan Banyak ya Dan dia bukan Cuman kolektor Kadang user juga Tapi Dia itu Sampai detik ini Kadang aku Ngobrol sama aku Juga dia bilang Jam saya banyak Gak semuanya dipakai Tapi gak tau Rasanya kayak ada Daya tarik tersendiri Dan mereka ngerasa Kayak secara emosional Ngerasa kalau punya Pakai jam ini Rasanya gimana Gitu Mungkin ngerasa Kegantengannya naik Seribu persen Atau ngerasa lebih Sophisticated Gitu kan Apalagi kalau misalkan Pakai baju-baju Tertentu Wah Gue lagi pakai batik nih Harusnya Pakainya jam ini nih Gue lagi pakai Casual Pakai ini Kalau lagi ke lapangan Pakainya ini Ya walaupun semuanya Intinya sama Dan walaupun Kadang di spesifikasi Tertentu ada spesial Tapi fitur-fitur tertentu Tapi gak kepakai Tapi tetap aja sih Itu kayak udah jadi Aksesoris wajib aja sih Mau yang murah Yang mahal Selama itu original ya Yang penting original nih Buat kalian Yang penting original ya Beli di Mahwots aja ya Iya beli di Mahwots Nah cuma Ada lagi selain Kan jam tangan ini Ada banyak banget kan Ceritanya Jadi ada yang Strapnya Rubber Ada yang leather Ada yang bentuknya Macem-macem Ada yang Seiko G-Shock Atau Spinnaker Nah Kita nih kan biasanya Sebagai orang awam Yang baru pertama kali Terjun Di dunia jam Atau pertama kali itu Bingung Saya nih Beli apa sih Sebaiknya yang buat Saya nih Rekomendasi apa sih Untuk orang yang Pertama kali Kayak gitu Kalau pertama kali ya Ini Kalau buat pertama kali Ini Berlaku juga Buat aku Waktu awal dulu Yang pertama kali Dilihat itu Pasti model dulu Orang itu Biasanya nyari Model dulu Apa sih yang keren Biasanya mereka Masih belum Kenal apa itu Yang namanya Estetika Apa ini jam Ini buat apa Buat apa Enggak Yang penting Mereka itu Nyari model dulu First time Mereka akan coba Beli dulu Setelah modelnya Tau Nah yang paling Kedua Biasanya Yang cari info itu Andalah Ini KW Apa Ori sih Nah Nah itu Setelah mereka Dapet info Oke Itu Ori Misalkan ya Tipe A gitu Ori Harganya cocok Di kantong Mereka akan hunting Entah itu mulai Online Atau langsung Hunting Coba survey Ke toko-toko jam Setelah seneng Mereka beli Nah Setelah beli Suka Mereka biasanya Cari info lagi Cari info lagi Kayak gitu Tapi kalau Buat saran ya Buat pemula Biasanya Aku lebih saranin Ke Quartz dulu Atau jam Baterai Karena Itu sebetulnya Jam yang paling Simple Dan paling mudah Perawatannya Dan Ibarat kata Kita gak Harus ribet Kayak Ini Gue harus settingnya Gimana Ini Gimana Dan itu Kelebihannya Jam tangan Quartz itu Udah pasti Tepat waktu Tepat waktu Nah umumnya Biasanya Kalau pemula Orang itu Pasti nyarinya Yang G-Shock Casio G-Shock Buat yang suka Sporty Karena Dia kan Bahannya Rubber Resin ya Terus Reputasinya Juga Terkenal Ibarat kata Kalau mau Kena Benturan Kena Air Segala Macem Dia gak Masalah Jadi Itu sebetulnya G-Shock Itu mungkin Mereka Mikirnya Bukan Ke Spek Dulu Tapi Karena Image G-Shock Itu kan Udah Terkenal Kalau ini Jam kuat Banget Gitu Simple Modelnya Gak terlalu Tua Mudah Nah Kayak gitu Jadi mereka Itu sebetulnya Lebih ke Gue ini orangnya Sering kebentur Sering kebentur Mungkin Kerja di lapangan Itu dulu Yang mereka Pilih Baru Setelah itu Mungkin Mereka akan Mencoba Yang lain Mencoba Yang lain Apa sih Misalkan Jam analog Yang kelihatannya Lebih Dewasa Yang Lebih bisa Dipakai Semi Formal Nah Itu Biasanya Jadi Berarti Bisa Dibilang Bahwa Pembelian Jam tangan Itu Disesuaikan Dengan Kegiatan Kita Sehari-hari Gitu Iya Kalau Misalnya Kita Suka Outdoor Iya Gak usah Capek-capek Beli Yang analog Kita langsung Aja pake Yang G-Shock Iya Betul Berarti Kalau Untuk Pemula Sarannya Kan Quartz Oke Jadi Pertama Kali Kita Belinya Jam yang Quartz dulu Terus Habis itu Kemudian Kita Baru Belajar Yang Namanya Automatic Nah Pengen tau Si Automatic Itu Apa sih Nah Gini Kalau Jam Automatic Itu Sebelum Jamannya Jam Quartz Ya Sebenernya Itu Udah Ada Cuman Cuman Seiring Berjalannya Waktu Dulu Automatic Itu Sempat Tersingkir Sama Quartz Ya Alasannya Kenapa Karena Automatic Itu Movement Punya Toleransi Plus Minus Waktu Ya Jadi Bisa Kecepetan Atau Terlalu Lambat At least Tergantung Kalibernya Tapi ya Itu Biasanya 10 Sampai 15 Detik Atau Bahkan Sampai Ada Yang 25 Detik Per Day Nah Buat Beberapa Orang Terutama Yang Jaman Itu Sebagai Engineer Insinyur Atau Apa Itu Sangat Bermasalah Buat Ketepatan Waktu Itu Begitu Ada Jam Quartz Yang Simple Akhirnya Itu Sempat Di Akhirnya Automatic Itu Sempat Tersingkir Tergantikan Oleh Quartz Tapi Seiring Berjalannya Waktu Kan Jam Itu Gak Cuman Hanya Sebagai Kebutuhan Udah Sebagai Hobi Akhirnya Orang Penasaran Akhirnya Karena Banyak Penasaran Terbentuklah Forum Forum Watch Enthusias Yang Mengangkat Kembali Apa Si Itu Jam Automatic Dibahas Akhirnya Jam Automatic Jadi Booming Lagi Nah Automatic Itu Sebetulnya Kinerjanya Dia Itu Tanpa Bateri Cukup Dengan Pergerakan Tangan Ini Ada Rotor Yang Bisa Menggerakkan Mekanisme Jam Tangan Tersebut Kelebihannya Disitu Jadi Lifetime Sifatnya Sifatnya Itu Lifetime Sampai Sampai Kapanpun Sampai Berapa Puluh Tahun Pun Tanpa Baterai Dan Itu Selama Ada Pergerakan Tetap Berdetak Cuman Kelemahannya Dia Power Reserve Terbatas Misalkan Kita Habis Pakai Seharian Penuh Bergerak Pergerakan Rotor Itu Kan Akan Mengisi Power Reserve Umumnya Jam Tangan Itu Kali Berpada Umumnya Itu Power Reserve Hanya 38 Jam Sampai 40 Jam Berarti Dia Nyimpen Dayanya Selama 38 Jam Iya Betul Tanpa Dipakai Tanpa Dipakai Dia Hanya Bertahan Seperti Itu Cuman Biasanya Ada Orang Yang Mungkin Belum Terbiasa Setiap Hari Pakai Jam Tangannya Hanya Dipakai Di Waktu Tertentu Suatu Dia Mau Pakai Harus Setting Ulang Itu Bikin Ribet Jadi Tapi Ada Juga Beberapa Watch Enthusias Yang Ngomong Jam Masih Batere Bukan Apa Bagusan Automatic Kayak Gini Automechanical Karena Kelasnya Lebih Gini Ada Pendapat Itu Tidak Salah Juga Tapi Kalau Kita Sebagai User Mau Itu Quartz Automatic Tergantung Kebutuhan Karena Kelemahannya Jam Automatic Walaupun Disesuaikan Dengan Kebutuhan Jaman Sekarang Mereka Mungkin Sudah Ada Yang Diashock Sudah Lebih Tahan Benturan Tapi Tetap Kalau Diadu Sama Quartz Itu Sebetulnya Beda Segmen Automatic Itu Lebih Untuk Penikmat Jam Tangan Selain Kelebihannya Itu Tadi Tanpa Baterai Jadi Untuk Lebih Dinikmatin Karena Detiknya Itu Apa Ya Detiknya Jam Tangan Automatic Itu Sweep Jadi Kayak Gak Berdetak Kayak Jam Diri Untuk Dinikmatin Tapi Terus Ada Perbedaan Ini Kayak Yang Sering Kali Netizen Mesti Tanya Bedanya Automatic Dengan Kinetic Itu Apa Ya Kan Sama-sama Menggunakan Pergerakan Tapi Bedanya Apa Ya Kalau Kinetic Itu Zaman Dulu Ini Awal Mulai Yang Buat Itu Si Seiko Yang Booming Itu Seiko Dia Menciptakan Itu Dulu Namanya Autocords Sebetulnya Itu Basenya Si Kalau Bahasa Awamnya Si Itu Emang Jam Baterai Cuman Pengisian Dayanya Melalui Gerakan Jadi Pergerakan Rotor Itu Kemekanismenya Dia Menghasilkan Energi Listrik Yang Nantinya Energi Itu Disalurkan Ke Kapasitor Ya Mekanismenya Si Hampir Sama Kayak Zaman Dulu Banget Orang Kalau Mau Ngidupin Lampu Harus Dikayuh Dulu Baru Lampunya Nyala Nah Otomatis Kurang Lebih Kinetic Itu Seperti Itu Sih Mekanismenya Nah Kalau Si Kapasitor Penuh Itu Seiko Mengklaim Tanpa Tanpa Adanya Gerakan Pengisian Daya Dia Itu Bisa Bertahan Hidup Atau Berdetek Itu Kurang Lebih Around 3 Sampai 6 Bulan Cuman Hentakannya Karena Untuk Mengisi Energi Listrik Itu Gak Segampang Otomatik Kalau Otomatik Mungkin Hanya Gerakan Kecil Selama Rotornya Bergerak Dia Udah Hidup Kalau Kinetic Iya Hidup Tapi Gak Mampu Mengisi Jadi Hentakannya Harus Agak Lebih Just Gitu Tapi Kalau Dari Pergerakan Detiknya Apakah Bisa Sesmooth Yang Kayak Otomatik Kalau Kinetic Karena Basenya Quartz Dia Tetap Pergerakannya Seperti Quartz Hanya Cara Pengisian Dayanya Terus Ada lagi Yang Membedakan Solar Yang Seringkali Ditanyakan Bedanya Solar Kinetic Automatic Kalau Solar Itu Gimana Apakah Dia Masih Menggunakan Baterai Juga Iya Kurang Lebih Hampir Sama Kayak Kinetic Tadi Dia Basenya Tetap Kapasitor Atau Mungkin Bahasa Awam Yang Lebih Mudah Dimengerti Dia Pakai Baterai Tapi Yang Bisa Dicas Kalau Kinetic Tadi Dicas Yang Pakai Pergerakan Kalau Solar Ini Dia Terdapat Panel Surya Biasanya Ada Yang Ada Di Dial Ada Yang Ada Di Lapisan Kacanya Itu Ada Panel Suryanya Nah Itu Ngecasnya Malah Lebih Gampang Lagi Karena Solar Jadi Dia Itu Cukup Kena Cahaya Cahaya Apapun Cahaya Apapun Basically Cuman Solar Itu Disarankan Matahari Karena Lumen Dari Matahari Itu Lebih Tinggi Jadi Pengecasannya Lebih Efisien Dengan Punya Daya Tinggi Masuk Tanpa Harus Ngecas Di Waktu Yang Lama Sebetulnya Kalau Punya Lampu Meja Yang Lampu LED Bisa Si Jam Tangan Dipantengin Aja Di Bawah Lampunya Itu Udah Ngecas Apalagi Kalau Solar Yang Sekarang Sudah Lebih Canggih Dia Udah Punya Sistem Overcharge Prevention Jadi Gak Akan Overcharge Walaupun Dicarge Lama Itu Gak Akan Overcharge Cuman Memang Banyak Yang Salah Pengertian Di Kiranya Kalau Dijemur Itu Ditaruh Di Panasnya Alhasil Banyak Orang Yang memiliki Jam Tertentu Akhirnya Malah Jamnya Jadi Gosong Malah Jadi Rusak Karena Terlalu Kena Overheat Padahal Yang Diputuh Itu Adalah Sinarnya Bukan Panas Jadi Cahaya Yang Dibutuhin Itu Bukan Panas Berarti Kalau Solar Itu Kita Taruh Di Cahaya Ruangan Yang Kayak Gini Doang Bisa Ya Harusnya Bisa Bisa Nge-charge Tapi Mungkin Gak Secepet Kalau Yang Lebih Cepet Kalau Langsung Direct Karena Lebih Terfokus Nembak Ke Dial Ke Panel Suryanya Itu Tadi Jadi Berarti Itu Aja Jadi Jam Itu Berarti Cuma Automatic Ada Quartz Dan Quartz Itu Terdiri Dari Bermacam Macam Terus Ini Yang Paling Sering Ditanya Lagi Gimana Kalau Milih Jam Ada Yang Swiss Sama Ada Yang Jepang Ya Biasa Saya Dari Perkumpulan Netizen Di Indonesia Maunya Yang Bagus Yang Murah Yang Awet Cuma Cuma Ada Dua Itu Aja Yang Kita Terkenalkan Kayak Jepang Sama Swiss Gimana Menurut Mas Tiyu Itu Paling Sering Ditanyain Juga Sebetulnya Kalau Swiss Sama Jepan Orang Misalkan Mau Head on Gak Bisa Si Ibarat Kita Kayak Milih Mobil Eropa Atau Mobil Eropa Atau Jepang Jadi Sebetulnya Memang Kalau Aku Lihat Swiss Dari Segi Cut Cutting Case Atau Mungkin Dari Segi Marker Dari Segi Komposisi Dia Menaruh Mereknya Taruh Dia Tanggal Dimana Misalkan Jamnya Seperti Itu Jujur Kalau Swiss Memang Jauh Lebih Memenuhi Nilai Estetika Kerapihannya Ada Dan Walaupun Rata-rata Ada yang Stainless Steel Somehow Swiss Itu Bisa Membuat Penggunanya Itu Walaupun Jam Segede Apapun Akan Tetap Nyaman Oh Bedanya Kenyamanan Saat Dipakai Berarti Sama Kan Kayak Mobil Eropa Sama Mobil Jepangan Kalau Kita Naik Mobil Eropa Rasanya Beda Beda Itu Berlaku Sama Kurang lebih Sama Cuman Bedanya Kalau Mobil Eropa Mungkin Penanganannya Harus Khusus Maksudnya Mungkin Tidak Semua Bengkel Bisa Nah Sama Kalau Swiss Kadang Juga Gitu Ada Beberapa Teknisi Yang Emang Harus Expert Disitu Karena Gak Semuanya Bisa Bukan Berarti Gak Bisa Semua Ya Beberapa Bisa Ada Beberapa Yang Emang Harus Ditanganin Tenaga Ahli Yang Tertentu Kayak Gitu Tapi Dari Segi Estetika Dari Segi Kenyamanan Itu Sih Bagus Tapi Itu Juga Berpengaruh Sama Harga Juga Mungkin Kalau Swiss Itu Teknologi Yang Modern Enggak Bukan Dia Ngarahnya Bukan Kesitu Soalnya Bukan Ngarah Situ Jadi Kayak Kenyamanannya Secara Estetika Dan Lagipula Dalam Dunia Jam Atau Horologi Itu Swiss Yang Digadang Menjadi Yang Pertama Terkenal Dari Dulu Itu Kalau Jam Tangan Yang Bagus Swiss Makanya Dulu Sempat Pernah Disebut Swiss Army Karena Pada Saat Itu Mungkin Itu Yang Terjangkau Dan Memiliki Kualitas Bagus Kayak Gitu Swiss Army Berarti Ini kan Tingkat Tingkatan Istilahnya Kayak Level Dalam Kita Beli Jam Tangan Itu Kan Mungkin Buat Kita Newbie Yang Awal Beli Yang Quartz Dulu Mungkin Bisa Beli G-Shock Begitu Selesai Kita Punya G-Shock Kita Mau Dateng Kondangan Kita Mungkin Bisa Pilih Seiko Tapi Kalau Seandainya Belum Tega Ngeluarin Budget Segitu Atau Mungkin Dirasa Melajarinya Masih Belum Oke Nih Masih Sambil Nabung Beli Yang Lain Ya Brand Brand Terkenal Entry Level Tapi Kualitasnya Cukup Bagus Kayak Alexander Christie Sama Expedition Mumpuni Juga Alexander Christie Dan Expedition Mereka Mungkin Bisa Dibilang Masih Jam Casual Atau Jam Fashion Tapi Untuk Ukuran Itu Kualitasnya Udah Mumpuni Banget Jadi Untuk Harga Harga Bahkan Untuk Sekarang Sudah Harga Yang Dibawah 1 Juta Ya Atau Mungkin Harga Sejutaan Satu Koma Sudah Dapat Yang Keren Kok Dan Untuk Alexander Christie Sekarang Last Time I Check Aku Cek Itu Ada Yang Menggunakan Movement Dari Hattori Atau Mungkin Yang Bisa Disebut Movement Seiko Juga Ada Jadi Movement Seiko Di Dalam Jem Movement Dari Citizen Yaitu Kalau Kalian Sudah Tahu Mungkin Miota Tapi Untuk Perkembangannya Sekarang Sudah Ada Yang Menggunakan Movement Seiko Berbicara Mengenai Movement Berarti Ada Dua Jenis Berarti Jepang Yang Terkenal Dua Itu Atau Mungkin Produsen Cuma Ada Dua Itu Sama Seiko Yang Biasa Dipakai Yang Biasa Dipakai Itu Kalau Untuk Limited Ada Juga Quartz Itu Expedition Biasanya Hanya Untuk Limited Atau Mungkin Special Edition Atau Limited Production Itu Berbicara Mengenai Movement Berarti Movement Kita Bicara Tentang Mesin Sama Mesin Mobil Saya Pengen Tau Bedanya Movement Kita Mungkin Bicara Soal Dari Sisi Desain Tapi Dari Sisi Movement Dari Sisi Jeruan Bedanya Movement Swiss Sama Jepang Itu Di Apanya Sih Gitu Movement Swiss Sama Jepang Kalau Dari Mekanismenya Sih Mungkin Gak Misalnya Sama Automatic Gitu Iya Misalnya Sama Automatic Kalau Untuk Movement Entry Level Let's Say Itu Sebetulnya Gak Terlalu Beda Jauh Enggak Sama Hanya Manufacturnya Sih Kayak Gitu Kecuali Untuk Yang Mungkin Kita Udah Ngerambah Ke Kronometer Atau Yang Spring Drive Itu Mungkin Udah Ada Perbedaan Yang Next Level Power Matic Misalkan Itu Ada Komponen Khusus Kenapa Movement Itu Mahal Tapi Untuk Yang Entry Kita Bicara Entry Level Untuk Basic Itu Kurang Lebih Masih Gak Terlalu Beda Jauh Gak Terlalu Ada Perbedaan Terus Ini Kan Sering Banget Kita Ditanya Ternyata Jam Tangan Itu Juga Bisa Dibuat Investasi Cuma Kan Image Kita Investasi Selalu Kejam Yang Mewah Kayak Rolex Misalnya Nah Dari Antara Kita Kadang Penasaran Emang G-Shock Seiko Apakah Gak Bisa Dibuat Investasi Bisa Bisa Bahkan Udah Terbukti Di pasaran Cuman Memang Kalau Kita Bicaranya Kejam Kayak Brand Brand Kayak Seiko Casio Kita Gak Bisa Lagi Gak Bisa Head On Lagi Kayak Jam Jam Yang Mewah Yang Langsung Kelihatan Kalau Jam Mewah Itu Kan Bisa Dibilang Pasa Pangsa Pasarnya Itu Udah Kayak Saham Atau Kayak Kita Jual Emas Mungkin Tipe Ini Bulan Ini Tahun Berapa Itu Udah Ada Harga Patokalnya Khusus Jadi Kasarannya Kita Masuk Dari Butik Itu Beli Eh Berapa Jam Ternyata Ada Keperluan Mendadak Masuk Lagi Dijual Udah Ada Harga Pasar Yang Terpatok Itu Kalau Untuk Tadi Yang Disebut Rolex Jam Lakser Yang Lain Tapi Kalau Jam Jepang Investasi Bisa Tapi Sebetulnya Kita Harus Ngikutin Perkembangan Model Terus Harus Jeli Ibarat Katanya Kita Harus Mantengin Karena Contoh Kayak Gini Seiko Lima Seiko Lima Itu Bisa Dibilang Yang Paling Base Paling Basic Atau Bisa Dibilang Paling Entry Level Ada Beberapa Jenis Seiko Lima Yang Zaman Dulu Banget Mungkin Pada Zaman Harganya Masih ratusan ribu Mungkin Tiga ratus Ribu Sudah Dapet Tapi Seiring Berkembang Zaman Seiko Udah Buat Model Tertentu Akhirnya Model Itu Karena Dianggap Udah Out of Date Akhirnya Di Discontinue Di Stop Produksinya Lalu Tiba Tiba Ada Watch Enthusias Gila Gue Punya Jam Ini Ternyata Nggak Disangka Bentuknya Mirip Jam Mewah Merek Apa Sambil Dikasih Foto Perbandingannya Nih Misalkan Di Posting Akhirnya Woy Enggaknya Gue Juga Punya Nih Blablabla Forum Rame Alhasil Banyak Orang Orang Yang Mungkin Newbie Juga Yang Baru Wah Oke Juga Mirip Jam Mewah Tapi Seiko Gue Kebetulan Udah Tahu Kualitas Seiko Akhirnya Hunting Banyak Yang Hunting Permintaan Banyak Jam Udah Jadi disitu Kadang Harganya Dikurs Misalkan Harga Standar Dolarnya Atau Yen Berapa Mungkin Yen Berapa Tahun Silang Sama Sekarang Beda Itu Perhitungan Basic Nah Dari Perhitungan Basic Itu Dapat Dilihat Dari Kondisinya Ini Second Mulus Atau Bener-bener NOS NOS Itu Kalau Buat Yang Belum Tahu New Old Stock Jadi Baru Tapi Stock Lama Jadi Yang Belum Pernah Dijual Kayak Gitu Nah Itu Biasanya Udah Dicoba Buka Harga Sekian Laku Oke Besoknya Mungkin Ada Yang Punya Buka Harga Sekian Laku Jadi Patokan Itu Selama Itu Harganya Naik Terus Dan Tetap Laku Itu Akan Jadi Patokan Terakhir Misalkan Terakhir Harganya Di 5 Juta Laku Ya Itu Patokan Terakhir Jual 5,5 Gak Laku Ya Udah Ini Gak Akan Berlaku Kecuali 5,5 Nanti Laku Ya Udah Akan Naik Lagi Jadi Kalau Untuk Jepang Itu Biasanya Tergantung Itu Jadi Gak Selalu Yang Limited Atau Yang Semuanya Sudah Pasti Bisa Jadi Investasi Enggak Memang Ada Beberapa Di Antaranya Yang Limited Atau Special Edition Begitu Udah Discontinue Tiba Tiba Harganya Melambung Tapi Kalau Untuk Kita Ngomongin Jam Jepang Itu Gak Bisa Di Head-on Kayak Swiss Yang Emang Udah Punya Nilai Pasar Khusus Enggak Itu Tergantung Pasarnya Seperti Apa Kalaupun Limited Ternyata Gak Banyak Penggemarnya Ya Kadang Malah Orang Gak Tau Malah Terlupakan Gitu Malah Terlupakan Dengan Dua Jam Yang Dipakai Mas Tio Ini Sering Kalau Waktu Live Mesti Ditanya Seiko Apaan Ini G-Shock Apaan Gini Kalau Yang Seiko Ini Dia Itu Kalau Nama Modalnya SKZ 251 SKZ 251 Ini Tipe SKZ Ini Seiko 5 Zaman Dulu Waktu Seiko Masih Belum Ngeluarin Prospek Ya Dia Masih Macem-macem Kadang Ini Speknya Sebetulnya Diver Jam Diver Cuman Dikeluarin Khususus Untuk Seiko 5 Ini Dulu Warnanya Banyak Sebetulnya Ada Yang Biru Hitam Itu Sudah Pasti Standar Warna Standar Hitam Dengan Tali Rubber Terus Tali Rantai Terus Ada Yang Full Black Ada Yang Biru Yang Paling Susah Sebetulnya Yang Orange 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 Itu Nggak Semua Orang Punya Nah Terus Yellow Ini Sebetulnya Ini Pada Jamannya Dia Rilis Nggak Banyak Orang Suka Justru Karena Mungkin pada Zaman itu Orang Lebih Memilih Warna-warna Yang Aman Warna Hitam Mungkin Hitam Biru Pada Zaman Itu Sih Biru Itu Udah Paling Keren Banget Udah Paling Mewah Cuman Karena Kuning Ini Kayaknya Terlalu Mencolok Mungkin Mereka Nggak Terlalu Suka Jadinya Nah Kebetulan Waktu Itu Dateng Aku Lihat Ini Kayaknya Keren Kuning Karena Basically Aku Emang Suka Warna-warna Yang Keliatannya Beda Sendiri Yaudah Aku Adopsi Dia Eh Ternyata Nggak Lama Setelah Itu Ada Yang Posting Ternyata Ada Yang Punya Juga Di Salah Satu Forum Komunitas Ya Kemudian Di Komunitas Seiko Itu Ada Yang Posting Di Luar Dugaan Ternyata Yang Reply Comment Itu Banyak Ternyata Ada Tipe Ini Ini Gue Sampai Lupa Ini Sekarang Berapa Sekarang Berapa Tapi Masalahnya Di Saat Mereka Udah Mulai Ternyata Ternyata Barang itu Udah Nggak Produksi Lagi Udah Stok Produksi Karena Seiko Kan Udah Mulai Pengkelasan Yang Buat Diver Disini Yang Buat Kelasnya Seiko 5 Apa Jadinya Akhirnya Ini Di Discontinue Dan Ini Harganya Sekarang Udah Nggak Kita Nggak Tau Patokannya Karena Nggak Ada Yang Mau Lepas Dulu Beli Berapa Sekitar Ini Dulu Beli Masih Dapet Harga Bandrolnya Masih Di 3 Koma 3 Juta Sekian Tapi Tahun Berapa Ini Tahun Berapa Ini Tahun 2011 Dia Udah Ada Tapi Udah Nggak Ada Yang Mau Lepas Nggak Ada Yang Mau Lepas Bahkan Ada Kalau Aku Lihat Di E-commerce Atau Aku Iseng Searching Ada Misalkan Pasang Harga Entah Kadang Itu 5 Juta 6 Juta 7 Juta Tapi Waktu Aku Coba Contact No Respon Ini Orang Kemana Jadi Cuma Pasang Aja Tapi Nggak Ada Barannya Jadi Kadang Aku Contact No Respon Bahkan Aku Punya Kenalan Orang Yang Customer Sesama Penggemar Jam Dia Punya Ini Dia Bilang Saya Punya Itu Kalau Kamu Mau Saya Lepas Waktu Aku Bilang Apa Mau Dia Bilang Pikir Pikir Dulu Nah Ini Gimana Tapi Warnanya Unik Karena Mungkin Sekarang Seiko Nggak ada Warna Yang Seperti Ini Kuning Seperti Ini Bisa Dibilang Udah Nggak ada Paling Banter Orange Yang Seiko Nemo Mungkin Ada Beberapa Kuning Di Seiko 5 Kelasnya Cuman Kuningnya Bukan Yang Seperti Ini Tapi Kalau Emang Orang Cari Kuning Ada Adalah Hanya Sekedar Kuning Walaupun Itu Populasinya Kayaknya Sekarang Sama Seiko Agak Dibikin Sedikit Lebih Jarang Kayak Gitu Oh Jadi Ini Makanya Kan Mesti Kalau Waktu Mas Tio Live Mesti Ditanya Kan Ini Jamnya Terus Kalau Yang G-Shock Bajuk Ini Sebetulnya G-Shock G-Shock Ini Sebetulnya Dari Tahun 99 Aku Dapetinya Gak Dari Tahun 99 Tapi Ini Sebetulnya Rilis Di Tahun 99 Ini Termasuk Model Ice Earth Kalau Orang Bilang Love Earth Water And Sea Love 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 Earth Itu Yang Kayak Gitu Ini Salah Satunya Sebetulnya Yang Aku Punya Ini Tipe Gulfman Tipe Gulfman Ice Earth Sampai Sekarang Masih Ada Rangeman Ada Frogman Bahkan Baby G Juga Udah Neluarin Cuman Pada Dasarnya Aku Emang Suka Kalau Buat Aku Koleksi Aku Gunain Pengennya Yang Unik Kayak Gitu Sih Nah Biasanya Yang Unik Unik Itu Setau Aku Biasanya Yang Produksi Lama Produksi Lama Vintage Berarti Iya Vintage Masih Masih Dari Tahun Apa Ya Di bawah Tahun 2010 Itu Masih Banyak Yang Unik Masih Banyak Yang Unik Ya Walaupun Sebetulnya Mulai Tahun 2000 Ke Atas Udah Mulai Jarang Ini Kebetulan Kan 90 Ini 2011 Tapi Aku Ngitungnya Tahun Itu Masih Oke Sebenernya Jadi Banyak Yang Sebetulnya Unik Tapi Terlewatkan Karena Mungkin Pada saat Mereka Rilis Ini Mungkin Orang Gak Terlalu Ih Apaan Si Modelnya Kayak Gitu Ya Mungkin Waktu Itu Orang Gak Nyari Nah Berhubung Si Producenya Mungkin Udah Menganggap Selera Pasar Kayaknya Gak Cocok Kita Bikin Yang Gini Pas Mereka Udah Rubah Sekiranya Warnanya Aman Ya Warnanya Aku gak bilang Gak ada yang unik Ya Cuman Warnanya Itu Udah Kebaca Tiba-tiba Somehow Mereka Yang udah Ngerti Dan Searching Historinya Ini Secara Sejarah Segala Macem Mereka Jadi Baru Tau Kan Ternyata Tahun Segini Ada Model Ini Mereka Baru Cari Ini Sekarang Jadi Berapa Ini Sekarang Aduh Kalau Ini Kalau Seandainya Nos Mungkin Harganya Belum Terlalu Mahal Banget Mungkin Ada Di sekitar 4 juta Atau 5 juta 4 juta 5 juta Di tahun 1999 Di tahun 1999 Ini harganya Berapa Mungkin Di bawah Sejuta Mungkin Ya Masih Paling Mungkin Untuk Limited Edition Atau Mungkin Special Edition Mungkin Dia masih Satu Koma Tapi pada Jaman 90an Nominal Segitu Udah Udah Lumayan Gede Udah Lumayan Gede Berarti Jam Tangan Itu Juga Gak rugi Juga Sebenernya Gak rugi Gak rugi Jadi Hitung Kalau temen Saya Ada Juga Temen Yang Sekaligus Kalau Dia Bosan Dia Jual Ada Yang Bener-bener Dia beli Emang Buat Investasi Dia Simpen Ada Yang User Dia Tetap Menggunakannya Sewajarnya Supaya Kondisinya Tetap Bagus Terus Nanti Suatu saat Ada yang Nawat Dia Jual Harganya Cocok Ya Kalaupun Gak Gak Untung Di Materi Atau Uang Untung Untung Pake Gue Paling Gak Pernah Dapet Yang Kayak Gini Pernah Pake Harga Beli Sama Harga Jual Sama Iya Katakanlah Gak Harus Laku Mahal Karena Kondisinya Second Atau Mungkin Kardusnya Ilang Batangan Ya Itung Kalo Dapet Nominalnya Berapa Dia Nanggep Yaudah Nominal Segini Bisa Gue Pake Atau Nambah Jam Yang Misalkan Gue Pengen Naik Kelas Beli Yang Lebih Mahal Sedikit Lo Gak Cuan Don Bro Gak Untung Untung Gak Untung Pake Gue Udah Pernah Ngerasain Jam Kayak Gitu Misalkan Jadi Investasinya Untuk Jam Jepang Itu Gak Selalu Bersifat Materi 100% Kayak Gitu Mungkin Waktu itu Belinya Berebut Karena Jaman itu Limited Nah Itu kan Suatu Kesenangan Tersendiri Kayak Gitu Kan Kepuasan Jadi Kadang Jam Tangan Tuh Gak Semerta Hanya Apa Ya Gue Beli Ini Dijual Berapa Bukan Sekedar Itu Tapi Ada Kepuasan Kadang Memang Ada Orang Yang Beli Jam Tangan Hanya Karena Kebutuhan Tapi Ada Juga Yang Awalnya Butuh Ternyata Dia Jadi Hobi Ada Yang Dari Nol Dia Pelajarin Penasaran Langsung Terjun Ke Hobi Jadi Kalau Udah Hobi Itu Itungannya Bukan Di Materi Secara Materi Secara Uang Yang dimaksud Cuma Kepuasan Juga Terus Kira-kira Kalau Lu Lihat Di Jomtangan Dotcom Mana Yang Kira-kira Bakalan Bakalan Naik Tau Gak Si Kalau Biar Kita Bisa Jangan Ngomongin Yang Seiku Brand Me Itu Kan Udah Gak Tau Itu Dimana Tapi Kita Ngomongin Yang Kira-kira Kira-kira Bakal Naik Kira-kira Bakal Naik Atau Paling Gak Cuan Pakai Kita Untung Pakai Kira-kira Apa Mungkin Kita Harus Cari Yang Limited Terus Apakah Ada Tips Khususus Misal Cari Dirin Harga Berapa Gini Tipsnya Kalau Aku Emang Karena User Jadinya Aku Biasanya Pakai Lebih Kepada Apa Yang Aku Suka Dan Apa Yang Aku Bisa Handle Maksudnya Dalam Aku Suka Model Ini Tapi Ternyata Ini Aku Gak Terlalu Gunain Fitur Ini Aku Masih Mikir Misalkan Fitur Tertentu Tapi Kalau Aku Suka Cocok Di Budget Ya Udah Aku Ambil Kalau Ternyata Itu Suatu Saat Ternyata Jadi Investasi Ya Gak Ada Salahnya Cuman Kalau Kita Ngomongin Yang Lagi Hot Ini Kayaknya Kalau Kita Ngomong Dari Seiko Yang Kemarin Digadeng Ini Selain Brian May Ya SPB 147 143 149 Kalau Gak Salah Karena Itu Modelnya Dulu Dari First Diver First Diver Itu Dulu Kalau Di Seiko Itu 62 Mas Terkenalnya Lalu Dia Di Re-issue Waktu Itu SLA 017 Yang Harganya Mahal Banget Kan Ya Udah Nyentuh 40 Itu 40 Cuman Di Kita Doang Yang Lain Udah 50 Ke Itu Pun Tetep Laku Gila Itu Yang Karena Warna Bentuknya Bener-bener Resemblance Kecuali Movement Karena Movement Yang Dulu Udah Nggak Dipakai Itu Cepet Banget SLA 17 Nah Terus Kan Ini Seiko Baru Lalu Kan Ngeluarin 55 Tahun Anniversary Nah Ternyata Dia Ngeluarin Lagi Model Itu Tapi Warnanya Biru Karena Ngikutin Temanya Temanya Biru Bahkan Ada Yang Box set 3 Piece Sampai 200 Jutaan Kayak Trilogy Terlogy Setelah Aku Lihat Itu Adalah Perwakilan Re-issue Dari Yang Masing-masing Pertama Di Kelasnya First Diverse Terus First 300 Meter Sama First Tuna Auto Kayak Gitu Kan Nah Ternyata Kan Buat Kayak Gitu Orang Juga Masih Yang Adih Gile Makin Mahal Aja Apalagi Yang Itu Tadi Yang Singlenya Aja Udah Nyentuh Angka 70 Sekian Apalagi Kalau Yang Trilogy Nah Masalahnya Yang SPB Ini Modelnya Mirip SLA Itu Dan Dia Cuma 40 Millimeter Dan Itu Untuk Seiring Berkembangnya Zaman Kadang Orang Udah Makin Ngerti Estetika Udah Ngerti Yang Namanya Kenyamanan Orang Udah Nggak Selalu Milih Kalau Jam Cowok Itu Harus Gede Harus Yang Gagah Akhirnya Orang Lebih Milih Kesitu Dan Karena Ini SPB Movement 6R Otomatis Relatif Lebih Murah Emang Masih Di Belasan Angka Di 12 Udah Dapat Modelnya Seperti Itu Jadi Rame Banget Ini Jadi Memang Bener Banget Kita Kan Netizen Selalu Tanya Pergelangan Saya Ini Gede Lucu Kalau Pakai 40 Milih Makanya Sekoprisats Kan Orang Mesti Bilang Kecil Banget Kecil Banget Nah Emang Kan Kalau Dari Mas Tio Sendiri Itu Nggak Selalu Ya Gak Selalu Cowok Harus Yang Ukuran 50 50 Mili Tidak Harus Dulu Ya Dulu Karena Aku Belum Belajar Banyak Tentang ST3 jam Ya Aku Akhirnya Kepengaruh Juga Jam Itu Yang Gede Biar Maco Gini Gini Tapi Gila Ini Jam Ini Emang Keren Misalkan Aku Milih Salah Satu Merk Yang Punya Jam Diameter Gede Gede Pada Saat Itu Yang Punya Diameter Gede Oh iya Expedition Terkenal Jaman Itu Udah Warnanya Item Dove Tactical Banget Keliatan Maco Tapi Setelah Aku Pakai Ini Capek Pake Jam 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 Stainless Steel Solid Tapi Emang Berat Kok Enggak Enak Banget Terus Disitu Aku Kenal Orang Yang Mungkin Dia Sekaligus Collector Itu Kalau Pilih Jam Itu Enggak Terlepas Dari Modelnya Aja Tapi Lihat Pergelangan Tangan Lu Berapa Segini Lu Jelas Aje Capek Pake Itu Dia Dari Situlah Aku Kenal Istilah Ergonomis Kayak Gini Karena Dia Ternyata Juga Punya Salah Satu Jam Yang Emang Disebut Enforce Beast Itu Jam Diver Dari Orient Disebut Beast Karena Emang Diameternya Untuk Ukuran Jam Orient Itu Emang Gagah Banget Makanya Disebut Beast Dia Pake Gue Gak Enak Om Pake Ini Keren Emang Kenapa Capek Pake Ini Dia Kurang Ergonomis Kurang Nyaman Di Tangan Penggunanya Kayak Gitu Nah Dari Saya Mempelajari Sendiri Estetika Jadi Dari Situ Juga Akhirnya Aku Tau Enggak Semua Jam Harus Gede Jam Dress Watch Jam Sports Sports Dress Itu Ada Estetikanya Masing Masing Kayak Gitu Jadi Gak Gak Semua Kalo Orang Maco Harus Pake Jam Gede Harus Hitam Gede Gede Gak 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 Seperti Itu Misalkan Kalo Ini Karena Aku Casual Sehari Hari Aku Pakainya G-Shock Sama Pake Ini Franken Monster Kesayangan Aku Nih Tapi Kalo Seandainya Mungkin Aku Harus Pake Kemeja Lenggan Panjang Misalkan Yang Harus Acara Formal Ya Mungkin Aku Akan Pake Presage Atau Mungkin Pake Tisho V-Saudate Atau Bahkan Mido Commander Yang Style Vintage Itu Karena Dia Diameternya Maksimum Cuman 40mm Dan Itu Masih Sesuai Banget Sama Estetika Itu Gak Terlalu Tebel Juga Kan Jadi Kita Pake Di Jazz Itu Masih Pas Ya Jadi Secara Estetika Itu Makin Keliatan Elegance Gitu Loh Walaupun Sebetulnya Jam Gak Terlalu Mahal Atau Mungkin Yang Biasanya Nih Kalo Jamnya Keliatan Elegan Tapi Gak Terlalu Mahal Itu Yang Terkenal Juga Nih Iconic Itu Kayak Orion Bambino Itu Bambino Kecuali Orang Tau Itu Gak Akan Ada Yang Tau Kalo Harganya Masih Dikisaran 2 Jutaan Sedangkan Kita Kalo Keliat Presage Sudah Berapa Sekarang Ya Presage Minimum Udah 4 Belum Lagi Kalo Yang Limited Atau Seiko Ngeluarin Yang Apa Gitu Kan Atau Belum Lagi Yang Ngeluarin Macem-macem Katanya Yang Lekor Dial Atau Mungkin Enamel Terus Yang Baru Kemarin Apa Porcelain Dial Yang Katanya Itu Apa Ya Handmade Craftman Kaya Gitu Yang Jadi Nilai Lebih Karena Udah Termasuk Art Nah Ini Yang Kadang Orang Gak Ngerti Kalo Bahkan Jam Itu Bukan Hanya Sebagai Penunjuk Waktu Tapi Kadang Ada Beberapa Yang Memberikan Atau Menyematkan Nilai-nilai Artistik Atau Seni Nah Seni Itu Yang Bisa Dibilang Kalo Aku Bilang Sih Gak Ada Harganya Cuman Kita Lagi-lagi Bukan Salah Atau Bener Kalo Emang Arah Yang Lihatnya Gak Ke Cara Seni Ya Mungkin Eh Gitu Aja Mahal Tapi Buat Kita Yang Paham Itu Ada Seninya Fair Juga Kalo Diliat Craftman Atau Senimannya Bikin Ini Idenya Seperti Apa Ya Memang Kalo Diliat Samten Keliatannya Udah Jadi Tapi Proses Untuk Menjadikan Itu Jadi Seperti Itu Kan Gak Mudah Gitu Mungkin Keahlian Skillnya Dia Membuat Porcelain Bisa Cantik Itu Dan Itu Bisa Menjadi Dial Jam Yang Biasanya Porcelain Kan Buat Keramik Perhiasan Gucci Nah Ini Harus Dibikin Cutting Sekecil Itu Terus Estetikanya Harus Bagus Untuk Sebuah Jam Itu Kan Juga Perlu Ide Gitu Jadi Yang Mahalnya Justru Malah Disitu Ya Segi Artistik Ide Segala Macem Kayak Gitu Kan Oke Kalo Gitu Kasih Tips Misalnya Untuk Beli Jam Tangan Pertama Kali Di range Harga Satu Jutaan Sama Jam Tangan Otomatik Pemula Kasih Kayak Contoh Dua Atau Tiga Dua Atau Tiga Brand Maksudnya Yang Kira Kira Kita Bisa Ini Kan Saya Kan Pemula Dari Persatuan Netizen Indonesia Kira 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 Kalo Yang Dibawas 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 Sejuta Ya Paling Um Ini Aku Aku Juga Suka Cuma Lagi Aku Pake Aja Casio General Banyak Pilihan Casio General Casio General Mau Yang Analog Mau Yang Digital Atau Mungkin Kalo Kalian Udah Kenal Pernah Ngeliat Casio Digital Kecil Yang Disebut Casio Teroris Cuma 100 Ribuan Itu Lu Masukin Rekomendasi Iya Bener Serius Ibarat Kata Itu Kan Tetap Original Casio Reputasinya Udah Terkenal Banget Dan Lagipun Itu Aku Ngerasain Aku Pake G-Shock Lagi Jogging Atau Lagi Gym Pake Ini Masih Berasa Beratnya Walaupun Titanium Tapi Giliran Pake Casio F105 Atau Casio Teroris Cukup Bisa Ada Stop Watch Buat Ngukur Waktu Training Atau Practice Sama Gak Berasa Beratnya Karena Kecil Kan Nyaman Jadi Ini Bukan Soal Jam Cowok Atau Cewek Kebutuhannya Kemana Kayak Gitu Kan Terus Casio Mulai Dari Casio General Banyak Pilihan Mau yang Analog Mau yang Digital Kayak Tadi Itu Ada Sama Beberapa G-Shock Ada Yang Di Bawah 1 Juta Ada Contohnya Tipe Justru Ikonik Kayak DW 5600 6900 Itu Mungkin Kalau orang Pemula Mungkin Angga Ngeliat Pasaran Banget Enggak Justru Karena Dia Ikonik Sampai Kapanpun Itu Akan Tetap Ada Dan Palsunya Banyak Yang dirinya Juga Banyak Karena Ikonik Itu Terus Yang Lain Lagi Kalau suka Jam-jam Semiformal Atau Jam Jarum Laginya Aku Sebut Alexander Christie Itu Banyak Di Bawah Sejutaan Sampai Sejutaan Itu Keren Sebetulnya Keren 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 Aku Bilang Karena Aku Punya Alexander Christie Yang Kebetulan Umurnya Lebih Dari 10 Tahun Udah Penanyium Asphal Tapi Masih Hidup Terus Untuk Jam Tangan Otomatik Pertama Maksudnya Di Range Yang Terjangkau Karena Netizen Selalu Mempentingkan Harga Jadi Makanya Setiap Kalimah What's Posting Mesti Tanyanya Cek Harga Kayak Kayak Gitu Atau Kalau Kita Posting Di Youtube Harganya Berapa Min Berapa Cek Harga Jadi Kita Tahu Kita Coba Kasih Saran Aku Kasih Saran Jam Otomatik Ini Dari Berdasarkan Rating Juga Rating Best Selling Best Value Seiko 5 Tipe SNK Military Series Oh Yang Sejuta Lebih Dikit 1,2 Mungkin Ada Beberapa Seiko 5 Klasik Yang 1,2 Tapi Modelnya Bukan Military Series Ada Yang Bilang Mirip Rolex Explorer Atau Apa Diameternya Memang Cuma 38 39 Tapi Lagi Lagi Aku Sebut Bukan Bekara Cowok Atau Cewek Gitu Itu Aku Bilang Biasanya Dulu Ya Mungkin Sebutannya Sekarang Udah Terlupain Sebetulnya Buat Unisex Unisex Itu Boy Size Namanya Boy Size Itu Namanya Boy Size Zaman Dulu Disebutnya Gitu Kalau Jam Tangan Unisex Tapi Kecil Diameternya Itu Sebutannya Boy Size Kayak Gitu Selain Seiko Spinnaker Masih Masuk Masih Masuk Karena Dia Memang Bisa Dibilang Disini Masih Newcomer Aku Juga Punya Spinnaker Cuman Dia Movement Sudah Menggunakan Movement Dari Producent Jam Mumpuni Kayak Tadi Citizen Miota Itu Dari Citizen Terus Ada Beberapa Yang Menggunakan Movement Seiko NH35 Tapi Itu Range Masih Di Dua Koma Kalau Yang Tadi Ditanya Sejutaan Di bawah Sejuta Sampai Sejuta Koma Nah Itu Aku Rekomendasi Untuk Jam Otomatik Seiko 5 Itu Paling Banyak Pilihan Tapi Kalau Mau Rambah Dimentok 2 Juta 2 Koma Spinnaker Itu Bisa Jadi Pilihan Kalau Bosen Misalkan Dengan Modelnya Seiko Terus Melihat Apa Yang Ditawarkan Spinnaker Mungkin Talinya Sudah Letter Biasanya Rata-rata Orang Kalau Sudah Seneng Jam Kan Gantinya Pake Letter Dan Mungkin Mereka Harus Custom Pesan Khusus Spinnaker Spinnaker Biasanya Biasanya Bawaannya Sudah Letter Dengan Warna-warna Unik Warna-warnanya Vintage Temanya Spinnaker Vintage Jadi Bisa Sampai Berapa Tahun Kemudian Masih Oke Masih Oke Modelnya Dan Diameternya Juga Tidak Terlalu Kecil Tidak Tidak Terlalu Besar Jadi Masih Di Tengah-tengah Cuman Beberapa Orang Yang Tadi Udah Udah Tau Estetika Jam Spinnaker Saya Suka Tapi Kurang Ada Yang Kecil Sedikit Itu Kebutuhan Orang Masing Tapi Itu Salah Satu Rekomendasi Juga Spinnaker Kayak Gitu Buat Yang Mungkin Bosen Sama Model Brand Besar Yang Udah Itu Itu Aja Kadang Mereka Kalau Sering Beli Brand Dari Brand Besar Itu Tadi Akhirnya Mereka Jadi Kepengen Apa Sebetulnya Yang Brand Brandnya Belum Terkenal Tapi Secara Kualitas Atau Secara Mesinnya Kita Kenal Jadi Menggunakan Seiko Ini Kita Punya Pengalaman Menggunakan Spinnaker Ini Berarti Kita Punya Movement Seiko Tapi Kita Punya Cuma Beda Di Desain Sama Brand Bahkan Orang Kalau Udah Terlalu Menggunakan Brand Besar Kadang Mereka Kepengen Sesekali Pake Yang Orang Gak Tau Nih Gue Pake Jam Ini Lo Gak Punya Kan Ini Jam Belum Ada Nih Merknya Dimana Mana Belum Ada Yang Punya Nih Ada Yang Kayak Gitu Oh Ya Tadi Aku Lupa Mention Waktu Perbedaan Antara Swiss And Jepan Ada Yang Aku Tambahin Kalau Swiss Tadi Kan Gak Terlalu Mengutamakan Teknologi Sedangkan Jepang Itu Lebih Mengutamakan Teknologi Jadi Ada Juga Nih Customer Aku Yang Sebetulnya Mungkin Dia Sebelumnya Udah Punya Jam Tangan Mewah Bahkan Kita Kalau Mikir Lu Ngapain Beli Jam Jepang Udah Punya Jam Mewah Apalagi Yang Limited Tuh Coba Udah Yang Harganya Udah Nyentuh M M Lagi Bukan Ratusan Juta Lagi Ternyata Dia Masih Suka Masih Dateng Ke Toko Cari Jam Seiko Udah Punya Macem Macem Yang Mahal Masih Jam Seiko Dan Waktu Iseng Nanya Pak Udah Punya Jam Yang Dipake Gitu Beda Bro Seiko Ini Modelnya Banyak Warnanya Macem Macem Gue Ngeluarin Duit Sekian Juta Ngeluarin Duit Receh Ini Mumpuni Loh Kasarnya Hitungannya Kalau Buat Dia Receh 4 Jutaan 5 Jutaan Gue Udah Dapet Jam Diver Jam Ini Kalau Jam Mewah Buset Boro Gue Mau Nyemplung Pake Aja Takut Kalian Bahkan Kadang Belinya Tenggung Tenggung Kadang Misalkan Ini Satu set Ada Berapa Warna Yang Model Ini Karena Dia Suka Semua Warna Dia Beli Jadi Ada Orang Dateng Ke Toko Lihat Ada Berapa Warna Dibeli Semua Iya Ada Berapa Warna Gue Beli Semua Kadang Ada Beli Nyoba Satu Satu Dia Pake Misalkan Let's say Kayak Yang Baling Iconic Terkenal Kayak Siko Turtle Atau Samurai Macem-macem Ada yang Limited Ada yang Padi Ada yang Anything Dia Coba Beli Satu Seminggu Dia Pake Bro Ini Kemarin Gue Pake Mandi Ini Kayaknya Ini Badak Jam Dipakenya Asik Gue Nggak Ragu Ragu Nih Makanya Kepentok Ya Emang Kelihatan Si Scratch Dikit Tapi Nggak Penyok Penyok Amat Akhirnya Apa Balik Lagi Warna Yang Oke Apa Lagi Jadi Sampak Kayak Baju Kita Baju Model Sama Kita Punya Semua Warna Akhirnya Dia Bolak Balik Balik Beli Abis Kesitu Mungkin Dia Bosan Nama Seko Nih Nggak Ada Yang Dia Suka Lagi Ngelirik Lah Jisoo Ngelirik Lah Olien Lirik Yang Lain Lain Dan Langsung Beli Macem Macem Warna Langsung Beli Macem Macem Wah Gila Padahal Dia Kalau Dipikir Pikir Punya Jam Mewah Bahkan Ada Yang Bilang Ke Aku Ngomong Mas Jam Saya Nih Kalau Satu Ini Dipakai Satu Minggu Aja Setiap Minggu Saya Ganti Jam Yang Pertama Saya Pake Sampai Habis Satu Tahun Masih Belum Ketemu Jam Yang Pertama Ini Lagi Berapa Banyak Jam Bisa 300 Lebih Bisa Lebih Banget Dia Bilang Saya Pakai Dalam Jangka Waktu Setahun Setiap Minggu Ganti Belum Tentu Rotasinya Ketemu Yang Jam Pertama Dia Pakai Itu Pokoknya Yang Penting Buat Dia Original Dipakainya Dia Keren Dia Seneng Udah That's it Gak Kebanyakan Macem-macem Padahal Kalau dipikir-pikir Dia udah punya Jam mewah Ngapain lagi Ternyata Itu Emang Kesenengan Gak Bisa Diukur Sama Materi Lagi-lagi Lagi-lagi Cowok Hobinya Apa Sekarang Mungkin Kalau Gak Sepatu Jam Mobil Kadang Lucunya Teman Aku Sendiri Baru Mulai Jam Awalnya Cuman Butuh Cuman Butuh Cuman Butuh Doang Begitu Nyari Bingung Bro Ini Katanya Cuman Butuh Semua Yang Lu Pilih Masih Oke Tinggal Pakai Yang Sesuai Mana Ternyata Dia Milih Setelah Milih Dia Dim Browsing Sendiri Beli 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 Sendiri Begitu Dia Mulai Beli Yang Agak Mid Level High Level Yang Mungkin Dia Mulai Belajar Jadi Watch Enthusias Sudah Tahu Lucunya Setiap Kekondangan Setiap Ketemu Cowok Dikenalin Siapa Waktu Salamannya Dilihat Pergelangannya Dulu Mas Patu Belang Sombong Tapi Memang Bener Kalau kita Kumpul Ketemu Temen Yang kita Lihat Biasanya Kita Lihat Jamnya Apa Sepatunya Apa Kita Nggak Ngejud Cuman Kita Tahu Jadi Kayak Ini Ternyata Misalkan Kebetulan Si temen Itu Suka Jam Tertentu Apa Cih Jamnya Ini Akhirnya Jadi Obrolan Jadi Obrolan Berarti Jam Tangan Ini Justru Malah Bawa Banyak Sekali Kayak Kesempatan Jadi Nggak Cuma Hanya Dipakai Tapi Kita Bisa Mulai Obrolan Jangan Nanti Rekan Kerja Juga Bisa Gara Cuma Perkara Jam Karena Kalau Kita Gak Kadang Kita Ternyata Dia Sebetulnya Suka Juga Atau Mungkin Dia Udah Masuk Dalam Komunitas Tertentu Kita Kan Gak Tau Begitu Pakai Gini 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 Oh Iya Bro Gue Masuk Di forum Serius Loh ID Lu Apaan Kan Gitu Akhirnya Ketemu Akhirnya Ketemu Jadi Temen Temen Kerja Padahal Kan Mungkin Selama Ini Kita Cuma Temen Kerja Temen Ketemu Di Kondangan Gara Gara Itu Akhirnya Jadi Jamtangan Itu Menyatukan Iya Sama Juga Penghobi Kaya Sneaker Segala Macem Itu Kan Juga Kayak Gitu Jadi Itu Salah Satunya Jamtangan Tuh Gak Cuman Sebagai Kebutuhan Aja Tapi Salah Satu Misalkan Tadi Standarnya Aksesoris Cowok Jewelry Ini Buat Yang Cowok Bahkan Cewek Juga Ada Yang Mungkin Pakai Gelang Sama Jamtangan Tapi Salah Satunya Itu Tadi Buat Sarana Komunikasi Juga Kadang Orang Bingung Gue Ngomong Sama Dia Apa Terus Ngeliat Apanya Ada Yang Cocok Ada Yang Paham Diomong Nyambung Buka Obrolan Buka Obrolan Juga Oke Oke Kira Itu Tadi Info Info Seputaran Buat Kalian Yang Baru Mau Mulai Ya Gitu Sebetulnya Kalau Mau Mulai Lebih Bagus Bertahap Ya Memang Kalian Punya Dana Berapa Itu Terserah Mau Beli Yang Langsung Mahal Silahkan Tapi Biar Enggak Kaget Lebih Enak Mulai Dari Yang Entry Dulu Kemit Akhirnya Nanti Kalian Bisa Enjoy Prosesnya Dienjoy Dienjoy Aja Dinikmatin Sambil Mengenal Apa Yang Kalian Pakai Kenapa Gue Suka Ini Jadi Bukan Buat Dibanding Bandingin Karena Adanya Jam Otomatik Kinetic Solar Atau Bahkan Jam Batere Yang Murah Sekalipun Itu Tergantung Usernya Bukan Pekara Mana Kastanya Atau Apa Ya Aku Nggak Menyalahkan Orang Yang Seperti Itu Nggak Ini Bukan Salah Atau Bener Tapi Ini Saran Buat Kalian Buat Yang Baru Memulai Biar Nggak Bingung Kadang Gue Pengennya Jam Ini Nyamannya Tapi Sama Temen Gue Diledek Karena Gue Nggak Pakai Jam Otomatik Atau Nggak Pakai Jam Yang Kastanya Gimana Itu Temen Lu Yang Ledek Cuy Yang Punya Duit Kalian Kecuali Dia Yang Mau Beliin Fine Jadi Tergantung Kebutuhan Bukan Buat Dibandingin Kasta Rendah Atau Kasta Tinggi Bukan Gitu Buat Bro Ivan Mungkin Kalau Next Ada Ini Kita Bisa Bincang Bincang Lagi Nggak Masalah Ini Mungkin Kayaknya Waktunya Udah Saatnya Kita Harus Udahi Dulu Untuk Sesi Kali Ini Dan Buat Kalian Jam Itu Kalian Yang Pakai Pergelangan Kalian Sendiri Kenyamanan Kalian Sendiri Sebagai Pengguna Gitu Jadi Jangan Terlalu Terpengaruh Sama Yang Kalau Diledekin Kayak Tadi Kayak Gitu Tapi Hati-hati Cari Info Yang Bener Jangan Hanya Karena Tergiur Barang Murah Akhirnya Kalian Kejeblok Barang KW Atau Barang Gak Bener Misalkan Jadi Cari Aja Infonya Dulu Secara Seksama Rajin Browsing Rajin Tanya Nggak Apa-apa Ngobrol Sama Temen Yang Tahu Atau Mungkin Kalau Misalkan Kalian Lagi Buka Di Web Jamtangan Dotcom Ngobrol Ama CS Ajakin Ngobrol Tanya Sampai Detail Sebelum Kalian Beli Itu Saran Dari Aku Biar Nggak Salah Beli Kayak Gitu Oke Sampai Disini Dulu See you Next Time Still On Channel Max Watch Bye